Kemenangan dramatis Persi Bandung atas Persebaya Surabaya harus tercoreng oleh pelanggaran regulasi karena adanya sejumlah supporter yang memaksakan datang ke Stadion Glorabuk Tomo. Vice Presiden Operasional PT Persi Bandung, Andang Ruhiat, menilai tindakan yang melanggar regulasi tersebut telah mencoreng nama baik dan reputasi Persib dan juga Boboto. Penampilan dan prestasi Persib saat ini sedang dalam tren positif. Kenapa harus dicoreng oleh pelanggaran-pelanggaran regulasi seperti tindakan Boboto yang memaksakan diri datang ke Surabaya? Andang menjelaskan supporter tim tamu dilarang datang ke stadion itu didasarkan pada aturan dan regulasi resmi yang telah tercantum di regulasi kompetisi Liga 1 musim ini. Ia menambahkan setiap menjelang pertandingan, baik kandang maupun tandang, Persib juga selalu mengingatkan dan mensosialisasikan aturan larangan supporter tim tamu untuk datang ke stadion tim tuan rumah. Selain bakal mencoreng nama baik serta reputasi Persib dan supporternya akibat pelanggaran yang terus berulang, sanksi berupa denda pun bakal kembali diterima. Meskipun begitu, kita tidak akan pernah bosan dan tidak akan pernah berhenti untuk terus mengingatkan teman-teman Boboto untuk tidak memaksakan diri datang pada saat pertandingan tandang. Selama aturan dan regulasi terkait larangan tersebut masih ada, ini semua demi kebaikan bersama tuntasnya. Persib Bandung Persib Bandung sendiri yang memimpin daftar tim tersubur di Liga 1 musim ini setelah menyelesaikan 15 pekan. Tambahan 3 gol saat mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 3-2 di Stadion Glora Bungtomo membuat pasukan Boyan Hodak telah menggelontorkan 29 gol. Sebelumnya, Persib berbagi posisi dengan Madura United dengan mengoleksi 26 gol setelah menyelesaikan 14 laga. Kini Madura United tertinggal dengan catatan 28 gol setelah menang 2-0 di kandang PSM Makassar. Tetapi, Madura duduk di posisi lebih baik di klasemen sementara. Madura di posisi kedua dengan poin 30. Unggul 3 poin atas Persib yang ada di posisi ketiga dengan poin 27. Sedangkan Borneo FC berada di puncak klasemen dengan 31 poin. Tetapi, tim yang baru saja mendapatkan Wiljan Pluim itu hanya mencetak 22 gol dari 15 pertandingan. Persib Bandung melaju dalam hal jumlah gol karena efek sedang gacornya penyerang David da Silva. Pemain asal Brazil itu seakan tidak tertahan dalam 5 laga terakhir. Dia selalu mencetak gol setiap pertandingan di laga-laga tersebut. Alhasil, dia pun kini berada di posisi kedua dalam daftar top skor sementara. David da Silva sudah membukukan 10 gol, hanya terpaut 1 gol dari Gustavo Almeida, slacker arema FC. Selain karena gacornya David da Silva, lini serang Persib Bandung terlihat lebih hidup berkat strategi Boyanhoda. Dan tentunya asisten pelatih baru Goran Pauli stuntasnya. PSSI di bawah Ketua Umum Erick Thohir terus mematangkan kesiapan menggunakan sistem wasit video atau VAR. Erick mengatakan pelatihan VAR telah berlangsung pada fase pertama. Nah, untuk Piala Dunia U17, kita ambil lagi untuk lagi training fase kedua. Erick mengatakan pelatihan VAR terus berlanjut pada fase ketiga pada Desember mendatang. Insya Allah di Desember, pelatihan fase ketiga. Ini sudah bisa kita dorong untuk kita tuntaskan dan ketika Februari, nanti VAR benar-benar sudah bisa digunakan. Erick mengatakan menggunakan VAR merupakan terobosan baru dalam mewujudkan sepak bola Indonesia yang lebih profesional dan bersih. Erick menambahkan penempatan VAR nantinya akan disampaikan PT LIB untuk Liga 1. Dengan ini kita harapkan bisa menekan kesalahan individu untuk para wasit. Tetapi kalau ada permainan, pengaturan skor, atau sepak bola negatif, ya tetap akan kita tangkap. Polisi punya komitmen, penjarakan, saya punya komitmen hukum seumur hidup, tuntasnya.